Tahlilane saban malem, Jum'at, mulai tahlilan podong gawo, Rahmat Tau muslimin kau muslimat, sing durung kawin, sing durung sunat, sing durung sunat Ayo bareng lakoni sholat, ben selamat dunyo akhirat Sangoni, sangoni, sangoni Sik, asik Ini apa? Ya saman yauran dulu, saman ngobel Satu sebu, satu sebu Ini pesannya abah, aku pakai duit satus, ojo nanti ditukuk nih, sampai misuk aku menyekel duit Ya iya, pesannya abah ya orang di tukangnya kok, ya utak goblok pada orang yang ingin kundit aku bilang, bapak pripon carati dikulau jadi orang sugi, gampang gua leo teke, sing muni awan lah pengen jadi orang sugi, gua leo teke, sing muni awan maksudnya muni awan oke no? enten ba? orang mana lho leo enten ba? orang mana gua awan muni teke, teke ya orang mana awan 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 gua leo teke, sing muni awan murau no iya iya bes kodong orang ku ingin di peseni, aku peseni karusantri ku ikimah bulan ramadhan tolong hindari dua hal orang ziaroh dikubur, mendoakan orang mati, ku haram orang ziaroh dikubur, kan haram orang ziaroh kok dikubur orang ziaroh kok dikubur, ya haram kalau aku ingin berfatwa haram hukumnya di mata ulama urung wakna ternana ini benar salah haram hukumnya menyalakan mercon di mata ulama haram saya mengharamkan panjat pinang karena yang benar pinang panjat di pinang dulu baru dipanjat ini, terus yang jenengan itu bapak? ada yang jenengan, sanjang ini, ini, pengajian, terus makan gedang ini gedang itu lagi, balik setruk? setruk? setruk ngerti itu bapak? setruk ngerti itu ngerti orang oleh, ngomong ono kayaknya raih nih wow tungkak eh weh ya ampun imtisalu wawamirlah ini artinya apa? imtisalu wawamirlah melaksanakan semua perintah Allah wajitina bunawahi meninggalkan larangan-larangan Allah jadilah pengen selamati kuncinimu takwali ano perintah laksanakan ano larangan tinggalkan tidak hanya beragama di dalam berbangsa pun sama semuanya ada aturan banser wilo leh woyan duwe SOP iya sop walaupun kalah sop wilo SOP sop duduk ojo mbok singkat ojo mbok singkat ojo mbok singkat pak ojo mbok singkat pak ngeke pak, beneran pak gue sekali-kali anu cangkemu disukul lagi disik apakmu ngerti tau? ngopong posoknya cangkeme mambu datang ura itu ada uap dan usus yang menecperiant percanaan ura 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 urung jawab ia ura kamu tau kenapa wong kosok cangkemnya mambu? soalnya cangkemnya ratau dinget eng seseok jalut tulung geng bikin mbok musik ngomah kepala bini ngeten lah bini pasok ya bini penjut loong sayur adinget mambu abadi cangkem adinget mambu manut-manut Banser Mpamane sebagai organisasi kemasyarakatan juga punya SOP apalagi lembaga negara seperti polisi tentara jadi ASN semuanya punya aturan dan aturan itu pasti isinya cuma dua kalau bukan perintah larangan lah manusia orang yang selamat itu siapa orang yang taat dengan aturan umpamane lah Allah kia perintah lagi mesti anak pilih lah dilarang gue mesti anak lele contoh-contohnya kenapa agama mengharamkan orang minum alkohol mabuk umpamane gue yona pilih dari siksi kesehatan Mpamane Milo caca mabuk mabuknya tak ceramai tegesin apa Sena jantau awak memabuk tapi ojo nanti tinggal ke sholat tak ceramai alon-alon Alhamdulillah ada hasilnya hasilnya berniat pecah-pecah ini kafe ketemu aku dong ini sani kesehatan kabeh ini alhamdulillah sholat-sholat orang sholat biar ini nganggu botol seking ini nganggu galon yo sholat kok kebijetok sholat 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 tutuk galon sholat contohnya umpamane kenapa agama Islam mengharamkan orang makan babi ternyata dari sisi medis itu bagus bagus kamu mau tahu babi itu mengandung apa cacing pita salah orang babi tidak mengandung cacing pita tapi mengandung anaknya anaknya siapa yunai babi masa anakmu Hai peta manutah 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 ternyata takwa itu didesain untuk menyelamatkan maka orang yang taat aturan pasti dia selamat contoh imtisalu wawamirillah terkait dengan israq mirad Allah perintahkan dawuh tentang sholat kenapa karena sholat itu perintah Allah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya Hai kan ngono laku ngelakoni aturan selamat lah persoalannya awa edwiki senengannya ngelanggar aturan loono perintah ditinggalki loono larangan malah dilakoni singa nyuan sewu kenapa hari ini banyak orang yang tidak selamat ngelanggar aturan Banser dia punya aturan koono anggota masing macem-macem diceluk karo provos Banser jenis di provos nih nih gue mau sakwa dibuat ini anggota Banser karo provos tetep pedih karo bojone diunggu lu tenang orang laneng lah ini jobo ke Raja Wali neng omah kayom prid makuwe how jangan tilali Enggak jemlulih inget sigit 13 clock dikitabu junia goblok udah gak ada kamu tahu nggak wanita adalah pemaaf terhebat namun penyimpan memori terbaik wanita adalah pemaaf terhebat namun penyimpan memori terbaik dilarani gak pernah lupa tapi kalau menyakiti gak pernah ingat itulah perempuan biasanya jilbapet pink jilbapet coklat insyaallah luwe parah sini buri diulang bah diulang telat apa ini cross dunia ini akan indah dan baik-baik saja malakala kita menegakkan aturan polisi yang dua aturan milo sena jantung jenderal bintang dua salah ya dihukum betul? betul nah milo kan cokok-kan cokok polisi mesti ngawal aku rini ngaji misi rapopo li aku ngomong pangkatmu cilik rapopo bayarmu tidak rapopo yang penting selamat daripada bintang dua vonis mati makanya aku tahu selalu bilang jangan malu terlihat miskin tapi malulah ketika pura-pura kaya nah saya ini okeh mau ngelanggar aturan ini apa? soalnya mergok ke susu pengen cepat sugi milo halal haram hantam orang ngerti aturan padahal agama didesain untuk menegakkan aturan lho saya kawakmu pelawak yang diaturan kok mantan aku saya tidak tahu kan awak mula manggung kok manggung pura kaya izin orang eh nah apa? itu lho lah di youtube-mu lho itu merah-merah penyanyi ayu mau panggung aku jadi ya pengen tapi lah yura pantas masuk kaya manggung pura ini kudutani sehingga kecamel saya kipin jamaah itu sudah kawakmu itu nyanyi kawak sinden merah-merah mau tarik mau panggung kaya anaknya bujone sindenya nesu apa? dua pengalaman bujone nesu ini panggung yang nesu oh tidak nesu panggung terus? aku lho mendilmah pun lho apa? lho 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 aman aku lho bagi roto lho gak lho apaan sih bagi roto? lho ini cerita yang ditadat ini jujur yang manggung aku takut awak mula manggung pura lho kan kalau kamu nyanyi itu di youtube di pertunjukan kamu mungkin apa bantuan bu? ada tuh cewek cantik tau-tau di panggung sama panggung gantian karo percil lho 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 terus no rupamu orang itu kalau melanggar aturan bapak ibu pasti masalah makanya kenapa dalam agama ada istilah seksa dan neraka seksa dan neraka bukan, seksa dan nikmat seksa ke nerokok, nikmat ke surga ada balasan vajazau sayatin sayatum misluha kenapa? supaya manusia itu terprovokasi untuk baik dua rokat sebelum subuh pahalanya akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak pasir di lautan aku lakukan zaman aku selalu zaman kuliah menjelang subuh kan subuh setengah limau jam papat aku sarkam jam papat itu biasanya bubaran bocah sarkam kepalanya yang keroto ini keroto lho kan mbak-mbak sarkam penjual keroto pakan manuk ya manuk iyaka saya aturi mereka untuk mandi besar saya ajari bagaimana cara mandi besar kemudian mereka saya ajak ke musola karena di tengah sarkam itu ada musola yang besok mau saya rehab sama masyaka dulu musola itu mau saya beli gak boleh kemarin pengajian terakhir saya membagi 160 mau kena mbak-mbak yang punya musola ini bilang Gus Miftah dulu Gus Miftah mau beli musola ini gak usah dibeli Gus terus beri pun bu sekarang saya wakafkan saja musola itu dulu menjadi saksi bagaimana kemudian mbak-mbak itu saya ajak sholat subuh berjamaah saya cuma bilang sama mereka sebanyak apapun kemaksiatan dan dosa yang kamu lakukan dua rokat sebelum subuh akan menghapus dosa-dosamu sehingga nyewon saya mereka habis maksiat malam mereka bermaksiat mandi besar melu aku ini mejid aku ngimami sholat Allahu Akbar mereka melu sholat lho saya ingin ngetah anda nih lonti wajak gelam sholat walaupun demi Allah demi Rasulullah saya tidak pernah memanggil di hadapan mereka lonti kan gak mungkin aku pengajian para lonti rahimahkumullah kan ramung orang mungkin biasanya begitu saya sholat sama mereka sholat kobliya subuh kemudian sholat subuh saya bacakan ayat-ayat untuk memotivasi orang-orang berdosa kok begitu wa'iril maktubi alaihim walau dolin amin itu biasanya kalau saya ngaji di tempat seperti itu yang saya baca itu ayat-ayat untuk mendatangkan semangat mereka karena saya bilang surga dan neraka Allah ciptakan sama-sama untuk para pendosa Allah ciptakan surga bagi para pendosa yang mau bertobat dan Allah ciptakan neraka bagi para pendosa yang tidak mau bertobat maka begitu sholat subuh biasanya saya bacakan ayat-ayat untuk memotivasi mereka habis fatihah saya baca umpamanya surat az-zumar kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mirrohmatillah inna allah yaghfirudzun bajami'ah innahu huwal ghafurur rahim dan luar biasanya apa kalau saya mami sholat sama mereka saya bacakan ayat-ayat seperti itu mbak-mbak PSK itu nangis mereka nangis begitu rokaat kedua saya ikut-ikutan nangis kan mbak-mbak PSK nangis ingat dosa begitu rokaat kedua saya ngimami ikut-ikutan nangis bukan karena ingat dosa aku gengsi londek nangis maksud aku rah oh tak pikir aku gengsi nah sehingga kemudian apa orang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan seperti itu kita cari batasan minimalnya oh orang ini melanggar pelanggaran mereka dimana menabrak larangan Allah berzinah kan larangan janganlah kamu mendekati zina mereka sudah kadung nyemplung di tempat seperti itu bagaimana saya memperbaiki mereka caranya adalah ketika mereka melanggar aturan bagaimana perintah tetap mereka bisa laksanakan makanya orang saya kaget yang dianggap nakal jik gilem sholat itu caraku walaupun saya sering diprotes saya dulu bapak ibu waktu saya masih longgar anak-anak mabuk dimana ada berita gus ada sekumpulan anak mabuk disini saya datang menjelang subuh mabuk tak tanya eh sudah belum kurang terus tambah tapi syaratnya satu nanti habis mabuk dengar aturan subuh kamu sulat mau gak manggus mabuk kalingan sulat kan keren karena saya punya prinsip ini larangan sudah ditabrak bagaimana perintahnya juga tidak ditinggalkan sehingga walaupun mereka mabuk maksiat mereka masih menjaga perintah sholat akhirnya begitu adhan subuh kamu janjinya apa mas dengar aturan sholat ya ayo sholat tajak sholat ayo wudhu orang kenal wudhu orang-orang ini mas tafel orang wudhu malah nguyuh orang kok cewa orang ini mau tutul tutul-tutul ke tiang listrik ini jadi ini gara-gara nguyuh orang cewa tutul-tutul ke tiang listrik kesetrum jadi ini ini nyeng 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 matanya tajak sholat Allahuakbar disitulah kemudian saya teringat bahwa bagaimana kemudian ketika kita melihat seseorang berbuat dosa dan maksiat di malam hari dan kamu ketemu di siang harinya jangan pernah katakan dia ahli maksiat tetapi jangan pernah katakan dia ahli maksiat karena bisa jadi malam itu dia sudah bertobat sementara mata kita tidak melihat persoalannya begini saya itu dengan para pendosa bisa toleransi nah bagaimana dengan orang yang berbeda agama aku ya lu bisa toleransi aku toleransi masa yang sesama punya agama tidak punya toleransi walaupun berbeda agama akhirnya sholat bucah-bacak yang Kristen suminggir aku ngajikan ke cafe bucah-bacak Kristen katolik hindu-buddha saya ngajikan saya bilang silahkan kalian sembahyangan sendiri biasa disitulah kemudian muncul kontroversi artinya apa bahwa kita dibutuhkan konsistensi dan istiqomah di dalam berjuang termasuk orang kayak saya ketika berbicara toleransi berbicara kebangsaan kenapa hari ini saya yang paling konsisten karena saya memahami istiqomah kuya bot istiqomah itu berat karena kalau ringan namanya istirahat semua orang itu punya masalah masalah yang ada di Indonesia hari ini adalah orang nabrak aturan balik dengan aturan kamu kan kamu bahasnya aturan aturan apa yang ditabrak aturan soal beragama kita masih sering ngurusi agama orang lain padahal kita enggak penataan dengan agama kita sendiri orang tahu ini majid tapi orang-orang gereja nesukan goblok berangkat ke majid tidak mau kalau ada orang berangkat ke gereja terganggu laku beba asli kue islam ayo ini majid kue gereja kue kristen ayo ini gereja kenapa karena bagi saya masjid itu fasilitas untuk menjadi orang baik bagi umat islam sementara gereja fasilitas untuk menjadi baik bagi orang kristen kalau orang kristennya baik orang islamnya baik maka Indonesia baik maka orang hidup itu harus saling membaikan caranya bagaimana tegakkan aturan kita beragama enggak tenanan sholat orang tahu jumatan orang tahu yang majid hanya sholat itu tapi kadang-kadang apa masih suka ngurusi agama orang lain kita kita orang kristen orang katolik rumahnya pendeta utara pondok kuburan sumur hidup saya enggak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan maka yang perlu kita lakukan supaya jadi ini saja pesan saya orang itu kalau beragamanya baik pasti toleransinya baik betul kayak saya itu kan orang yang sering di kafir-kafirkan seperti Bapak Ibu tahu saya ceramah di gereja dibilang kafir saya bersama teman pendeta dibilang kafir kalau ini pas aku ini ceramah di gereja jajal minta kafir tak jawab oh rapopo sadar menih rampung rampung asyadu alla ilaha illallah wasyadu anna muhammad rasulullah orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar ke kafirannya lah kok ya aku ini bener-bener talilan nih la ilaha illallah milong apa aku seneng nyanyi lagu julis seluku seluku batok seluku seluku batok batok ilah ilu si romo menyang solo leo leo payung bayung mudong majendit lololoba uang mati orang obah yen obah teni bocah ya norep gole dua-dua sih mau pikir yen obama teni bocah ya norep ayo ngibadah ayo ngibadah coba Hai batok elah elo batnuhu la ilaha illallah lawong kaya waedugim bedino la ilaha illallah dikafir-kafir ikan goblok gue ngerti rango poong n okelak dikir kok ndase digeleng-geleng Allah Allah secara bener-bener lewat blah blah lahDon't Hai semuang mantap yonohi abdulillah tegri falam anu lah ilah-lah 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 itu lagu takoni korokan cocah wabi ngopo nonggawe tahlil kondasih dibawa-bagi ayo seki di praktek ono ngai kopi ono cangkire ada gulanya ada air panasnya ada kopinya diaduk yang satu bikin kopi ada cangkirnya ada gulanya ada kopinya ada air panasnya enggak diaduk kira-kira rasa kopinya enak yang diaduk apa enggak bu enak yang diaduk apa enggak diaduk masuk masuk tahlil kalau sepaneng abdulillah tegri falam anu lah-lah ilah-lah 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 kepena ya 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 masuk pikiran masuk pikiran ayo ibu-ibu neng omah arbu joni seneng diaduk nopo si di menengkeh ayo Oh diaduk aduk masuk ketemu jini meneng toh hahaha hai 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 iya ya-ya ya 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 bisa nopo 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 diaduk kok ya bila-bila ngomong solawatan dada nyanyi nyanyi dadak nganggu lagu lagu lu orang nganggu lagu sepaneng lih kulak solawatan karo cak percil sampai jam coba lagu Joko tinggal selawat jadi seneng salatullah salamullah ala toha rasulullah salatullah salamullah ala yasin habibullah tawasana lah modar jambalu mulai takkan Dhani yukudana lagu nih jauh jauh salawatan nah toh laning sawah dosning kali kayu nongko di gawe lemari gusmirtah gagalan seregep ngaji okeh rondo sing jalo dirabi betah sampai jam 11 kelas ngomong aneh lah koyok wanil wanil kita mari diingat iya canggam kok ada diingat gila ayo aneh ini mas menegakkan aturan ini ngomong bulan rojab masuk aban kita salawatan aku pengen salawat ditinggal pas sayang-sayangnya tapi tak salawati lagu nih lagu nih ngopas aku sayang nah kuih tapi isinya tak gawe salawatan menawai menegakkan aturan tetap dalam sholat amin Allahumma amin ayo sudah jam 1 setengah kali pak eh setengah kali setengah kali setengah kali hilang rong jam hai 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 Allah huru-huru necrawet tetap lanjut tapi saat durungi lanjut satu bubar masyarakat pengen foto bigroni jamaah ayo masyarakat ini pas ulang tahun ini kita ucapkan selamat ulang tahun untuk masyarakat sponsor kita malam hari ini tepuk tangan tuh masyarakat air di foto keluarganya masyarakat yang sakit mas dodok minta kirim hadiah fatihah al-fatihah al-rahamdulillah saya mau menyanyi salawat sabun malam jumat semuanya berdiri semuanya berdiri saja salu ala nabi Muhammad sali wa salim daiman kurang bandar sali wa salim daiman ala nabi Muhammad sali wa salim daiman ala nabi Muhammad sali wa salim daiman Allah Allah sali wa salim daiman Wa salim daiman ala nabi wa salim daiman ala nabi wa salim daiman ngomak tangguh kalau sangguh wajah koran najan sakali ma lamonora dikirimi banjur Bali babes milih balina kuburang mangkuk tangan bertanggisan soleh wassalimda iman ala madan soleh wassalimda iman ala madan wal-alih wal-asal iman kodamah da wal-alih wal-asal iman kodamah da salih wassalimda iman ala madan soleh wassalimda iban ala madan soleh wassalimda iman kodamah dawa hal-alih wal-asal iman kodamah da kepeco tamanan gerhana turunku kowe orawiran podo mangan tinggalanku lamon aku bisa balining alamku bakal tarikasih doyokku sing isehono soli wassalimda sali wassalimda iman sekarang dijawab yang kencang kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia dan karyakan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia sali wassalimda iman alamada Allah Allah sali wassalimda iman alamada wal alih wal ashab iman kotwa hadah wal alih wal ashab iman kotwa hadah wal alih wal ashab iman kotwa hadah wal alih wal ashab iman kotwa bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Ya Allah Ya Rab siapapun yang hadir dalam keadaan sakit kau angkat semua penyakitnya Ya Allah siapapun yang hadir dalam keadaan sempit kau lapangkan Ya Allah yang bersedih kau bahagiakan Ya Allah yang susah kau senangkan Ya Allah yang berhajat kau kabulkan Ya Allah Ya Allah Ya Rab berikan kepada kami kebaikan di dunia ini Ya Allah dengan kehidupan yang layak ekonomi yang mapan pekerjaan yang lancar keluarga yang sakinah keturunan yang soleh solehah dan kehidupan yang istiqomah wabil khusus Ya Allah kami anak-anak bangsa Indonesia memohon kepadamu Ya Allah jadikan bangsa ini bangsa yang akur jadikan bangsa ini bangsa yang rukun sehingga menjadikan bangsa ini baldatun toibatun warabbun khufur Ya Allah Ya Allah Ya Rab berikan kepada kami kebaikan kalau di akhirat jauhkanlah kami dari siksa kubur jauhkanlah kami dari siksa neraka jauhkanlah kami dari siksa di Padang Masar dan jadikan akhirnya Ya Allah Bikauli la ilaha illallah 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 Allah Usaiduna Muhammadur Rasulullah waktimla namikabil khair wayokharun Nasirin abirahmatika ya arhamarrahimin walhamdulillahirrobbil alamin untuk semua hajat kita membaca Al-Fatihah sekali pas iya karena butuh iya karena stain diulangi sebelah sekali ala diniah walakul ini adil solih Al-Fatihah Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahurrahmanirrohim iya kan Abu Dua iya karena stain iya kan Abu Dua iya karena stain iya Abu Dua iya karena stain iya Abu Dua iya karena stain iya selamat menikmati